Bagaimana pertemuan dengan Komisi 10 dan Komisi 3? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi 10, kemudian barusan selesai dengan Komisi 3 dan sangat menggembirakan, belia-belia Wakil Rakyat memberikan persetujuan, rekomendasi kepada tiga pemain kami ini kami juga berharap tadi sudah komunikasi dengan Dirjen Ahu, mudah-mudahan proses administrasinya juga cepat selesai Tadi yang sempat Pak Amali bilang tanggal 12, itu bagaimana sih penjelasannya Pak? Oh iya, ini lagi kita tunggu kepastian tiketnya dulu, mudah-mudahan kalau sudah pasti Pak Kutum langsung ya akan rilis Kalau sudah tiketnya sudah pasti, mereka akan datang ke Indonesia Bang, nanti yang tanggal 12 ini apakah datang termasuk, karena dia sudah selesai tinggal disumpah doang, apa cuma tiga ini saja? Pengambilan sumpah tidak semuanya, karena itu tadi kami akan mengumumkan bila sudah dipastikan mereka mau berangkat Kalau masih dalam proses rencana, kami belum mau memastikan, kami khawatir ada ditunda atau apa, nanti jadi polemik lagi Di-update mungkin Bang, cinatan joaan kan sudah ini kapan sumpahnya Bang kira-kira? Iya, kita tunggu, ini tadi kami dengan Pak Dirjen Ahu, kemudian juga yang sangat penting kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana Karena terkadang mereka yang ada di anak-anak pemain ini yang sulit untuk menentukan waktu untuk secepatnya datang Kalau kami dalam kesempatan pertama, kami mohon mereka untuk segera datang ke Indonesia Nah ini kami lagi bangun komunikasi bersama Pak Yen, sebelum klub-klub pemain yang tiga ini sudah menjalin komunikasi dengan... Sudah, sudah kita jalanin komunikasi, makanya hari ini juga dikasih izin kayak di Amerika Si Martin kan malam di sana, syukur timnya juga, pelatihnya sama manajarnya juga memberikan kesempatan untuk hadir selama dua jam, tiga jam ini di virtual Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter